Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Pada kesempatan hari ini Kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Melalui media Ini melalui media BNDM Mudah-mudahan tanpa mengurangi maknanya Pembelajaran kita dapat terlaksana Meskipun masih sangat terbatas Pak Guru harap hari ini kalian semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Sehingga bisa menjalankan aktivitas Dan khususnya bisa mengikuti Semua rangkaian kegiatan belajar dengan baik Tidak lupa Selalu saya ingatkan pentingnya Kita menjaga kebersihan kita Baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin Kebersihan lahir bisa kita jaga dengan kebersihan badan kita Kebersihan lingkungan kita Kebersihan rumah kita, kamar kita Kebersihan batin kita jaga dengan menjaga wudhu kita Tukur kata kita, tindakan kita Sebisa mungkin diupayakan Agar kita tidak melakukan hal-hal yang memang Tidak diperbolehkan oleh agama Islam Maupun oleh negara kita Dan mudah-mudahan juga Pada hari ini Kalian akan lebih bisa memahami Pembelajaran Khususnya pada mata pelajaran seni budaya Dimana pada kesempatan yang lalu Pak Guru telah menyampaikan Penerapan ragam hias pada bahan tekstil Atau kain Nah, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mencoba untuk Menyajikan sebuah materi Dan nanti juga ada tayangan Untuk memperjelas Penjelasan Supaya nanti ada gambaran Tentang Penerapan ragam hias pada bahan kayu Baik, anak-anak sekalian Penerapan ragam hias ini Merupakan bagian dari seni rupa Dalam hal ini Seni rupa yang dimaksud adalah Seni rupa dua dimensi bisa Maupun seni rupa tiga dimensi Kalau penerapan ragam hias pada bahan tekstil Itu hanya bisa dilakukan Pada media dua dimensi Atau hasil karyanya adalah hasil karya dua dimensi Akan tetapi Untuk ragam hias kayu Ini bisa juga diterapkan pada benda-benda Tiga dimensi atau trimatra Nah penerapan ragam hias ini sudah banyak ditemukan Di Nusantara Bukan baru-baru ini saja Tetapi ini sudah berlangsung Sejak zaman dulu kala Bahkan sudah sejak sangat lama Orang di Indonesia Bahkan mungkin di dunia Sudah mengenal ragam hias Nah ini dibuktikan Dari banyaknya hasil karya-karya yang ditemukan Dari hasil kerajinan kayu Kita bisa lihat Kursi Ada di rumah kita Meja Perabot Pintu Lemari Dan sebagainya Itu adalah benda-benda Yang biasa dijadikan Media berkarya Atau bisa dijadikan Media untuk menerapkan ragam hias Kalian bisa Lihat Di rumah kita Saya yakin di rumah kalian juga Terdapat Benda-benda Atau perabot-perabot rumah Melik orang tua kalian Yang bermotif ragam hias Atau gampangannya Di lemari Itu ada Polanya Ada gambarnya Kemudian di Meja Biasanya juga ada Di kursi Ada ukirannya Ada Ragam hiasnya Begitu juga Lemari Pintu Dan seterusnya Nah Selain Sebagai benda Pakai Tentunya Ragam hias Kayu ini juga Oleh Banyak Kelompok Masyarakat Oleh Beberapa Suku Ini Juga memiliki Makna Memiliki Makna Simbolis Atau Kalau boleh Dibilang Itu Memiliki Nilai Keramat Atau Bertuah Memiliki Tuah Nah Ini bisa Dilihat dari Karya-karya Antar Antar Daerah Itu Biasanya Ada Jiri khas Yang Menonjol Ini Tidak Lepas Dari Kaitan Dengan Kepercayaan Atau Agama Yang Dianud Oleh Seseorang Kita Lihat Kalau Hasil Ragam hias Dari Pulau Jawa Di tempat Kita Tidak Terlalu Banyak Apa Ya Motif Motif Yang Biasanya Dari Motif Manusia Tapi Kalau Kita Lihat Yang Dari Daerah Papua Daerah Sulawesi Di sana Itu Daerah Sumatra Bali Apalagi Ini Semakin Menunjukkan Bahwa Ragam hias Ini Memiliki Makna Simbolis Atau Hal-hal Yang Terkait Dengan Kepercayaan Atau Mungkin Bisa Juga Dimaknai Sebagai Bermakna Mistis Memiliki Nilai Kekuatan Tertentu Nah Itu Boleh-boleh Saja Buang Itu Dibuat Oleh Manusia Tetapi Bagi Kita Yang Hari Ini Kita Lihat Adalah Dari Sisi Seni Kita Tidak Melihat Dari Sisi Itu Nah Contoh Penerapan Benda Ragam Hias Ini Ragam Hias Kayu Biasanya Biasanya Juga Di Daerah Daerah Tertentu Diterapkan Atau Dijadikan Media Berkarya seni Pada Benda-benda Seperti Tameng Ataupun Topeng Kalian bisa Lihat Di tempat-tempat Penjualan Benda-benda seni Terdapat Topeng Ataupun Tameng Atau Benda-benda Yang menjadi Ciri khas Dari Suatu Daerah Nah Pada Karya Tersebut Misalnya Pada Tameng Ataupun Topeng Pola Pembuatannya Atau Teknik Pembuatannya Adalah Dengan Cara Digambar Pada Kayunya Pada Topengnya Kemudian Diberi Pewarnaan Nah Hal yang Paling Umum Dilakukan Tekniknya Adalah Mengupil Mengat Kayu Ini Merupakan Benda Keras Yang Biasa Digunakan Tekniknya Adalah Mengukil Dengan Cara Dipahat Memahat Itu Hanya Bisa Mengurangi Bagian-bagian Kayu Itu Sulit Untuk Melakukan Penambahan Biasanya Kalau Benda-benda Dua dimensi Bisa Dipakai Medianya Adalah Papan Kayu Yang Sudah Rata Kemudian Alatnya Yang Dipakai Adalah Pahat Dan Juga Pemukul Atau Palunya Palu Untuk Memukul Pahat Nah Sehingga Karena Ini Pahat Menjadi Alat Utama Di Dalam Berkarya Ragam Hias Kayu Ini Nah Pahat Yang Digunakan Itu Juga Bermacam-macam Kita Lihat Ada Pahat Kuku Pahat Pahat Itu Berbentuk Lengkung Seperti Puku Kita Puku Manusia Nah Ini Digunakan Untuk Mengerjakan Bagian-bagian Yang Lengkung Ataupun Melingkar Sehingga Tujuannya Adalah Untuk Membentuk Gambar Yang Cembung Atau Cegung Kemudian Yang Kedua Adalah Pahat Lurus Ini Pahat Yang Paling Biasa Pahat Lurus Ini Digunakan Untuk Mengerjakan Bagian Yang Lurus Atau Rata Pahat Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Membuat Dasaran Dan Membuat Siku-siku Tepi Ukiran Dengan Dasaran Yang Ketiga Ada Pahat Lengkung Nah Pahat Lengkung Atau Setengah Bulatan Atau Biasa Tukang Itu Menyebutnya Itu Pahat Kol Berbentuk Melengkung Setengah Bulatan Nah Ini Fungsinya Adalah Untuk Mengerjakan Bagian Bagian Cekung Yang Tidak Dapat Dikerjakan Baik Kita Lanjutkan Kemudian Yang Keempat Adalah Pahat Miring Atau Pahat Pengot Ini Pahat Yang Berbentuk Miring Meruncing Dan Tajam Sebelah Ini Fungsinya Adalah Untuk Membersihkan Pada Sudut Selah Ukiran Dan Meraut Bagian-bagian Yang Diperlukan Kemudian Langkah-langkah Menggambar Ragam Hias Hias Ukiran Atau Membuat Tadi Ragam Hias Pada Kayu Itu Tentunya Yang Pertama Adalah Menyiapkan Bahan Dan Alat Kemudian Memilih Bentuk Ragam Hias Sebagai Objek Karya Membuat Seketsa Atau Rancangan Gambarnya Kemudian Memberikan Warna Pada Hasil Gambar Dan Kemudian Dikeringkan Baik Untuk Memperjelas Ya Ini Coba Akan Pak Guru Tayangkan Dan Harap Disimak Dengan Baik Ini Bagaimana Menerapkan Ragam Hias Pada Bahan Kayu Assalamualaikum Warah 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 Salam Sejahtera Bagi kita Semua Semoga Kita Selalu Sehat Dan Tetap Semangat Dalam Ikuti Pembelajaran Kali Ini Kita Akan Membah Dari Seni Daya Kelas 7 Seni Rupa Bab 10 Yaitu Menerapkan Tagam Hias Pada Bahan Kayu Berikut Pempa Kompetensi Pembelajaran Yang Kita Belajari Dan Berikut Punjuan Pembelajarannya Penerapkan Ragam Hias Pada Bahan Kayu Ragam Hias Selain Diterapkan Pada Tekstil Dapat Dijumpai Juga Pada Bahan Kayu Setiap Etnis Di Indonesia Memiliki Ragam Hias Pada Kayu Seperti Pada Kursi Tempat Tidur Meja Dan Benda Kayu Lainnya Fungsi Ragam Hias Tidak Hanya Untuk Menambah Keindahan Atau Estetika Tetapi Juga Memiliki Simbol Atau Makna Motif Hias Yang Dijunakan Berupa Motif Tuhan Tidatang Figuratif Dan Geometris Atau Gamburan Dari Motif Motif Tersebut Contoh Penerapan Ragam Hias Ragam Hias Diterapkan Pada Permukaan Bahan Kayu Yang Berbentuk Bidang Buah Dan Dijari Menurut Penerapan Ragam Hias Pada Bahan Kayu Ini Dilakukan Dengan Degambar Atau Menurut Penerapan Ragam Hias Pada Bahan Kayu Juga Terdapat Pada Benda-benda Seni Kerajinan Terra Seperti Tameng Dan Topeng Teknik Penerapan Tagam Hias Pada Bahan Kayu Yang Pertama Teknik Pukir Pukir Atau Mengukir Adalah Teknik Menoreh Atau Membuat Gambar Pada Bahan Keras Dengan Menggunakan Alat Bahan Ada Beberapa Jenis Pahat Yang Dikunakan Dalam Kukir Yang Pertama Yaitu Pahat Kukum Atau Pahat Menggun Pahat Ini Berbentu Lenggung Seperti Kuku Manusia Digunakan Untuk Mengerjakan Bagian Yang Lenggung Yang Pahat Lulus Atau Pahat Penjilan Pahat Ini Berbentu Kukus Digunakan Untuk Mengerjakan Bagian Yang Lulus Atau Rata Yang Ketiga Pahat Lenggung Setengah Bulatan Atau Yang Selim Pahat Melenggung Mata Pahat Ini Berbentuk Melenggung Melahan Setengah Bulatan Digunakan Untuk Mengerjakan Bagian Bagian Jeput Yang Tidak Dapat Dikerjakan Dengan Pahat Pahat Yang Keempat Pahat Miring Atau Pahat Tengok Berbentuk Miring Merucing Dan Tajak Sebelah Digunakan Untuk Membersihkan Pada Sudut Sela-sela Ukiran Dan Melaut Bagian Bagian Yang Dibuat Selain Bahan Yang Pemul Alas Alas Pemul Yang Dibuat Dalam Pemul 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 Terbuat Dari Kair Meskipun Ada Yang Dibuat Pemul Pemul Batu Bahan Pemul Yang Kayu Yang Berupa Berbentuk Bata Dan Ada Juga Yang Berbentuk Bapan Berikut Langkah Langkah Dalam Membuat Radam Lias Teknik Pukir Yang Pertama Mengiapkan Alat Dari Yang Kedua Memilih Bentuk Radam Lias Sebagai Objek Berkarya Misalnya Bentuk Pura Atau Tumpuan Selanjutnya Membuat Sketsal Radam Lias Pada Bahan Kayu Dengan Menggunakan Bantuan Pensil Kalian Juga Bisa Membuat Pola Di Atas Kerun Ras Lalu Memindahkan Kepaman Kayu Mungkirlah Kayu Tersebut Dengan Bahan Ikuti Gambar Sketsa Yang Ada Ingatlah Bagaimana Yang Dibuang Dan Bagaimana Yang Dibahankan Bisa Kalian Berikan Tanda Silang Sketsa Agar Tidak Salah Mungkir Tips Menungkir Mungkirlah Terlebih Dabung Bagian Motif Yang Besar Atau Motif Pokoknya Baru Kalian Mungkir Dintanya Atau Yang Motif Kecil Kecil Selain Mungkir Cara Kedua Dalam Menerapkan Taga É Fas Bagian Bagaimana Bagaimana Kecil Menuk service Kayu Pada Dasarnya Dapat Diberi Warna Dengan Berbagai Macam Cand Misalnya Cand Atau Cand Abril Oleh Karena Itu Kedua Diberi Diberi Hiasan Pada Rageb Dengan Tentik Menukis Menukis Hal Contoh Menukis Kedua bagai hias pada produk dari bahan kayu berikut langkah-langkah dalam lukis bagai hias pada bahan kayu yang pertama menyiapkan bahan dan aluk lukis yang terdiri dari catak kirlik atau cat tembok puas dan palet siapkan juga bahan kayu bisa berupa papan ataupun bahan kayu yang sering menggunakan sehari-hari misalnya centong kayu selanjutnya membuat rancangan gambar atau skesa kalian bisa membuat rancangan pada kertas lalu dipindahkan atau langsung menggambar pada bahan kayu tersebut selanjutnya menerapkan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias dan yang terakhir berikan lapisan bernis atau cat transparan pada permukaan kayu agar cat tidak lukis untuk melukis kemasan kalian silahkan kalian kerjakan uji kompetensi berikut jelaskan dua teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu dan jelaskan tiga manfaat penerapan ragam hias pada bahan kayu kuatlah penerapan ragam hias pada kayu dengan menggunakan teknik rukis kalian bisa menggunakan bahan kayu yang ada di tempat taluan masing-masing seperti taluan nagu, papak kayu, asap kayu, dan sejenisnya Jangan lupa videokan proses pembuatannya ya Baiklah, hala, hala, cukup sampai disini pada pertanyaan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, saya kira sudah cukup jelas dari apa yang tadi sudah kalian simak Sehingga ini akan mempermudah di dalam kalian untuk mencoba membuat karya Membuat karya yang sederhana dan ini tidak membutuhkan bahan yang terlalu banyak Hanya satu bahan saja yaitu kayu Bisa kayu yang sudah berbentuk tertentu Misalnya tadi dicontohkan adalah berbentuk talenan atau berbentuk jentong Tetapi tidak harus bentuknya seperti itu Pada papan atau kayu yang masih polos pun tidak masalah Baik, saya kira demikian anak-anak sekalian Pembelajaran kita pada hari ini Terima kasih atas perhatian kalian semuanya Sudah menyimak Terima kasih atas perhatian kalian